Untuk mendukung program pemerintah bersih dari narkoba di kalangan Polri, jajaran Polsek Sukmajaya Depok Kamis 21 Maret melakukan tes urin bagi seluruh anggotanya. Acara ini disaksikan kasat narkoba Kompol Jitu Martono beserta Kasipropam Polresta Depok AKP Miptahudin. Tes urin tersebut juga dilakukan terhadap anggota PNS. Menurut Kapolsek Sukmajaya Kompol Pitria Mega, yang mengikuti tes ini sebanyak 141 anggota termasuk PNS, diharapkan dengan tes urin tersebut nantinya akan ketahuan siapa saja yang positif menggunakan narkoba. Pitria mengungkapkan, selain untuk mendukung program pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri, juga untuk antisipasi adanya kemungkinan indikasi penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. Menurut Kapolsek, dengan kondisi yang sehat dan bersih dari narkoba, diharapkan anggotanya bisa bekerja lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dari Depok Anggapahlepi, Poskota TV melaporkan, Terima kasih telah menonton!